Seorang warga desa apaan kecabatan pangarengan Sampang Badura tenggelam saat mencari udang. Tim BPBD Kabupaten Sampang langsung menyisir sungai desa setempat. Alhasil beberapa jam kemudian korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Seorang pemuda dari desa apaan kecabatan pangarengan Kabupaten Sampang dikabarkan meninggal dunia diduga karena tenggelam di kawasan tambak dekat muara sungai Bujuk Sanik. Diketahui identitas korban bernama Hoi Rudin umur 30 tahun, warga desa apaan kecabatan pangarengan Sampang Badura. Korban diduga terpeleset sehingga tenggelam di sungai. Kronologis kejadian korban bersama teman dan saudaranya mencari udang ditambak dekat muara sungai. Tetapi setelah beberapa saat korban memisahkan diri dan menghilang, diduga korban tenggelam. Pencarian korban dari tim gabungan hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Dan menengahkan kabar ada salah satu warga yang hilang ditambak di sungai. Setelah menerima laporan kami langsung ke lokasi dan Alhamdulillah ini sudah bisa ketemu. Dan dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada teman-teman dari Polsek, dari Bambi Pengiksa, dan juga keluarga yang juga turut serta. Dan dalam kesempatan ini kami menyampaikan turut berbuka kita, semoga amal tidak ada amal yang diterima dan bagi keluarga yang dipindahkan. Setelah menemukan korban, tim BPBD langsung mengevakuasi korban ke pinggir sungai dan menyerahkannya kepada keluarga. Ali Bukhtar, JTV